hai 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 balik lagi sama gufino justian nah untuk topik bisnis kelas hari ini temen-temen nih ada 10 cara bermain saham yang pas buat para investor pemula nah jadi temen-temen eh yang mau mencoba menanam saham wajib banget tahu nih karena makin banyaknya kayak coach coach gitu mentor-mentor ataupun kayak bank asuransi yang menawarkan untuk menjadi pemilik saham gitu dengan mulai kayak bermain saham menjadi seorang investor ataupun trader di angka yang kecil gitu Nah tips yang pertama adalah pilih sekuritas dengan biaya transaksi kecil Nah jadi makin kecil biayanya maka investor juga makin diuntungkan bukan berarti yang biayanya besar nggak layak dipilih bisa jadi pengen mereka terhadap nasabah justru lebih oke dan aplikasinya lebih bagus bagus nih nah kedua jangan pelit tapi jangan kebablasan juga biasa yang kayak orang-orang yang baru mulai main saham gitu ketika dalam 23 hari karena ada suatu kejadian sampai melonjak naik langsung dia menggebu-gebu gitu ke harus beli harus beli harus beli akhirnya kebablasan gitu tiba-tiba besoknya dua hari kemudian sampai anjelok ya Nah itu akhirnya bikin depresi juga sih kalau bisanya menggunakan kayak uang nih dengan baik kalau misalnya uang bermain saham persentasenya itu kayak sepuluh persen lah total uang kas dari rekening kita dengan catatan itu kayak bukan berasal dari dana darurat nah jadi dengan sepuluh persen itu temen-temen nanti bakal bisa berkembang jauh juga kok kelemangan temen-temen jeli matanya gitu ataupun nanti temen-temen bakal punya peluang gitu punya peluang lebih misalnya kayak udah temen-temen udah belajar Oh kayaknya ini nih yang sahamnya bakal meroket kalau ada kejadian ini Oh ini sahamnya bakal anjelok nih karena ada korona bener-bener bisa banget cari tahu dan juga kayak pilih saham di indeks LQ45 atau IDX30 biasanya saham-saham di indeks dua itu kayak punya likuiditas yang sangat tinggi perusahaan itu kayak fundamental perusahaannya juga dengan baik saham-saham yang memang masuk ke dalam indeks itu juga kayak disebut blue chip lah emangnya kayak eh perusahaan-perusahaan emang kayak punya punya fondas yang kuat gitu dan punya pasar-pasar yang bagus punya pergerakan yang cukup baik nah juga beli saham atau ini gini saham perbankan atau ke consumer goods nah jadi kalau produk-produk yang sederhana tapi memang mereka yang selalu mencetak wabah yang emang selalu menifikan misalnya nih kayak indomie gitu siapa sih yang kena indomie jadi kalau nggak salah perusahaan itu adalah ICBP ya kalau nggak salah nih ya biasa gue nggak tahu mohon maaf nih nggak salah nih ya jadi produknya itu kan memang cukup banyak juga ya yang kayak gini ngerti juga jadi nggak usahannya sama-sama dengan pasaran emang punya eh perusahaan emang punya pasaran emang jelas gitu emang udah punya penjualan rutin kalau rugi lakukan average down nah jadi ini adalah satu strategi investasi dengan melakukan pembelian secara bertahap pas harga lagi mengalami penurunan yang jadi temen-temen bisa bikin investasinya turun gitu jadi enggak turun bebas kayak kayak gimana ngomongnya jadi kayak dibatisin gitulah jadi pas harganya lagi turun untuk bisa kembali dalam jumlah kecil gitu makanya membeli dalam jumlah besar yang ternyata makin anjok makin anjok gitu nah tentukan mau jadi trader atau investor dimana trader atau investor ini memiliki sifat keuntungan yang berbeda misalnya kalau kayak trader mencari keuntungan dari harga yang kadang-kadang kata turun kalau investor lebih ke mencari untung yang besar dalam jangka waktu lama gitu bisa nanti sekali panen gitu nah harga turun saatnya kamu membeli karena kemungkinan harganya akan naik lagi di kemudian hari nih kayak kayak kata sih ada saham kayak Unilever Indofood bau bc sama apa gitu kata lagi turun sementara mereka punya bangsa pasar yang kuat mereka punya berada memang kayak eh digunakan secara rutin gitu tiap hari sampo sabun makanannya nah itu tuh jadi ada kemungkinan besar mereka akan bangkit lagi bukan kemungkinan besar saya hopin semasa bangkit lagi nah juga diversifikasi saham pekerjaan digunakan investor mengurangi resiko kerugian jadi kayak belinya itu beda-beda beda-beda-beda atau beda-beda segmen misalnya kayak saham beli properti saham di consumer goods saham di kayak yang di indeks Q45 atau indeks 30 emang blue chip gitu nah itu tuh bisa jadi kayak acuan juga sih ya Nah yang terakhir adalah pilih saham yang fundamental keuangannya baik nah jadi teman-teman bisa nih cari tahu kayak perusahaan emang kayak eh ketika mereka lagi terkena masalah secara global nih misalnya kayak pandemi koronan yang kayak masalahnya global ini bikin krisis global nah teman-teman bisa ngeliat mana sih perusahaan emang eh pertahanannya baik gitu mereka punya dasar fondas yang lama gitu jadi ketika ibarat kayak badai datang menerpa eh mereka bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama gitu nah ini saran terakhir kalau teman-teman mau bermain saham jangka panjang nah tiap bulan nge-stop apa aja nih sahamnya sesuai budget terlepas dari harganya naik atau turun yang mending kapitalnya bisa tepati kalau turun berastis turun berastis ya enak juga sih buat diborong ya Nah kalau teman-teman memang mau bermain saham jangka pendek well ini saya mengagum yang berisiko ya karena bikin capek juga temen-temen harus ngawasin terus-ngawasin terus kayak eh yang kayak sempet trending kemarin kayak binomo gitu nah kalau seorang investor janganlah pendek mereka harus tahu nih eh batas rendah harga saham yang mereka incar karena dengan cara memantah investasi informasi seputar industri di portal berita mereka juga harus mencermati kayak tren fluktuasi juga harga sahamnya yang memang gincar nih jadi eh kadang istilahnya ini disebut trading bukan investasi dan jadi disebutnya seorang trader bukan seorang investor Nah jadi buat temen-temen yang mau jadi trader ataupun investor itu tips dan saran ini jadi temen-temen gak asal mengulai kayak main saham gitu oke udah tanem-tanem tanem-tanem-tanem gitu tapi tanpa cuman yang jelas kayak uh asal aja ah yang penting brandnya udah dikenal gitu dan gua punya duit lebih tanem aja diberani pasti bakal bakal panen belum tentu ya walaupun bisa jadi kemungkinan besar ya sih ya tapi dengan teman-teman mencermati belajar lebih dulu belajar kepada orang-orang yang lebih berpengalaman belajar terhadap orang-orang yang memang udah lebih di hatam lah di bidang itu temen-temen bisa lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan mau menjadi investor ataupun menjadi seorang trader mau bermain di blue chip mau di consumer goods ataupun mau emang kayak di lahan yang lain juga temen-temen pasti kayak lebih lebih berhati-hati lah ya dalam membeli saham itu dan jangan lupa kalau bisa nih bagi yang mau bermain saham atau yang bermain saham aja sih tapi buat yang mau memulai bisnis juga kalau bisa kayak ada diversifikasinya gitu jadi temen-temen gak mau mulai bisnis ataupun bermain saham di satu lahan itu aja gitu jangan harus berani mencoba di lahan-lahan yang berbeda karena dengan lahan-lahan yang berbeda itu bisa jadi bisnis itu ke depan semakin besar dan bisa bisa jadi sinkron satu sama lain gitu ya bisa saling tarik menarik dan mendorong menguatkan Oke sekian dulu tips dari gua hari ini bisa